Intro Oke baiklah Ada 3 youtuber disini Ini kalian youtuber ya Kalau kalian disebut namanya Sekarang sebut Chelsea apa? Kamu apa Niel, lebih suka sebagai pebisnis atau youtuber? Dua-duanya Duitnya lebih banyak yang jadi youtuber atau bisnis? Jujur, cuma itu doang pertanyaanku Saat ini kedian bisnis atau youtuber? Saat ini Youtube Youtube lagi Kalau kamu, kamu pengen dikenal sebagai apa? Pebisnisnya ini Oh bisnis batik ya Bisnis batik kamu sama pendapatan dari Youtube Saat ini lebih banyak yang mana? Jujur Batik dong, batik Oh batikan udah lama ya? Lanjut, sekarang ini kalian bertiga duduk di kursi ini Untuk menjawab pertanyaan saya dengan jujur apa adanya Apakah pertanyaan saya ini jawabannya Fitnah atau Adis kai Fitnah atau fakta Kalau kamu Diantara trio guestrek Itu Rizky Bilar Siapa lagi? Haris Kamu itu adalah yang paling sering dibully Padahal kamu yang paling tua umurnya Karena image kamu di mata Bilar dan Haris ini udah hancur banget Gara-gara paling gak pengalaman soal cinta Bahkan pernah kamu deketin perempuan yang lagi di deketin sama Rizky Bilar juga Fitnah atau fakta? Fakta, fakta, fakta Fakta itu udah dimana-mana di Youtube dimana TV juga udah tau Udah tau ya Terus kamu pernah katanya deketin juga cewek-cewek yang pengen deketin Jadi kita bertiga Dideketin sama Firsa juga Jadi bertiga, satu cewek itu bertiga Ya, jadi satu yang pertama deket sama Bilar Terus? Terus cewek itu Dideketin sama? Chat aku buat ngajak makan Terus? Dibilang aku gak bisa pas itu kan Terus nyampein, cewek ini nyampein ke Bilar juga Terus setelah sama Bilar, cewek ini deket sama Aris Seperti itu Jadi urang lingkup kita, circle kita satu cewek itu Siapa sih itu cewek? Ada itu pokoknya Apis bukan? Bukan, model dia Model? Tapi dia tau kalo kalian tuh berteman? Tau, sampe dia ngechat Temen kamu kok kayak gini ya Kok dia sampe cechat aku, sampe ngajak aku ini, ini gitu Kok gitu? Jadi dia tuh deketin ini Tapi kita Jadi kayak Kalo bertiga itu Selagi belum kayak Yang ofisial Yang resmi banget Masih ada harapan Sebelum ada janur kuning ya Tetap Seng Tapi excuse dulu Lu udah engga lah Lu udah engga sama dia Kalo lu suka Gak apa-apa buat lu lagi Temen-temen gesrek emang Jangan sipit atau fakta Kamu suka insecure Sama Kak Paula Suka minder kalo deket dia Karena kamu merasa bahwa Paula itu cantik banget Vita atau fakta Engga 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 Eh kok dia tinggi banget sih Iya emang Dia makan apa sih beda emang kalian Macam panjang Anak pertama kan biasa Asupan gisingnya itu kan gencor banget Kalo kedua kayaknya Udah lah ya Sedapatnya Iya 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 bener Kalian sebenernya pernah punya cita-cita yang sama ga sih? Engga Karena dia tinggi banget Emang dia pengen jadi model Dulu aku pengen jadi dokter Tapi nyasarnya jurnalis gitu Pengen jadi dokter? Nyasar jurnalis? Agak jauh ya Jauh sekali Jurnalis sih Lumayan jauh Lumayan ya Udah jangan ikut komentar lu Bercanda Aku bulan Aku bulan Aku bulan Aku pengen udah bergaum mau metri-reo gestrik Sudah mulai gestrik Karo sudah mulai gestrik Em Fitna atau fakta? Kalo kamu itu sebenernya masih pengen lanjutin kuliah S3 Astaga Di Eropa Tapi masih mikir dan diskusi sama istri Selain karena Corona juga Kamu jadi takut kalo jauh dari istri Tapi nanti malah jadi susah LDR-an Fitna atau fakta? Fakta Masih mau S3 Insya Allah Astaga Enakan mana S3 atau jadi Youtuber? Sambil S3 sambil nge-Youtube Oh iya konten-konten luar negeri ya Itu juga banyak tuh Cuman untuk masa saat ini Kak Paula supportnya sini dulu deh Kak Paula Kak Paula Itu karena kalian disitu sudah jagain Kiano Tapi gapapa rezeki Rezeki-rezeki semuanya ya Hebat loh Kiano ya Maksudnya Siapa aja yang bikin konten sama Kiano itu Pasti viewersnya banyak Pasti Pasti ya Aku aja yang belum loh Becok lah ya Boleh ya Boleh Oh iya Pak Baim Awas Lu ngancem kata izin Oke Adi Sky Pintang ke fakta Temenan sama Rizki Bilar itu Di hari-hari terakhir ini Bikin untung banget Karena kamu bisa ngasih produk baju batik Buat dipromoin Rizki Bilar Dalam hitungan jam yang order itu banyak banget Padahal Rizki Bilar gak pernah dibayar buat promoin Jadi sebelumnya itu 2018 udah aku kasih juga Cuman ini yang edisi spesial Rizki Bilar Jadi aku ngeluarin Edisi spesial si Bilar Iya nanti Kalau Bilar jadi sama Rizki juga ada edisi yang spesial buat Rizki Kamu pantos banget sama Bilar ya Iya Ini kan pertemanan yang sehat Oh iya pertemanan yang saling menguntungkan Baru support Bilar gak pernah dapet apa gitu dari Dapet dapet Oh edisi spesial ya Dapet bajunya aja Terus gimana rasanya Ini kan kamu berapa tahun sih kalian ini Tiga tahun sahabatan Berapa tahun terakhir kamu merasakan manfaat dari berteman sama mereka berdua Sama Bilar lah Setahun terakhir ini Saling support lah Saling support kita satu sama lain Karena dia viral banget sih tahun setahun terakhir ini Kita naik semua harus juga Soalnya dari tahun 2017 itu masih 5 ribu followersnya Sekarang udah 7,3 juta Bilar Dari 5 ribu itu Bilar Tadinya waktu tiga tahun yang lalu Banyakan siapa followernya kamu antara kamu? Bilar Oh Bilar Aku ada Bilar, Haris, Riza, bertiga itu masih ratus Eh masih puluhan lah Masih 19 ribu, 20 ribu Gara-gara Bilar semua terangkat Kamu gara-gara Rara juga Gak juga enggak Kan sama-sama naik Itu namanya simbiosis mutualism Oke baiklah Celsifit atau fakta Kalau kakak diantara kamu kakak beradik Kamu adalah perempuan yang gak pernah jaim ngomong pakai bahasa Jawa Medok dimanapun kamu berada Padahal Kak Paula dan siapa Michelle Suka jaim dan gak mau menunjukkan Ya agak susah kalau ngomong bahasa Jawa dimana-mana Karena mukanya apalagi kan Agak bule-bule gitu ya Vita atau fakta Jawabannya saya berikutin Jangan kemana tetap di Rubin Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Bye 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 bye